Pertiapan dan strategi apa yang disiapkan sudah ada jenis kompas TV Fedriska Ananda yang akan melaporkan langsung dari sekitar Glora, Bungkarno, Jakarta. Fedriska, ini kan tanggal 10 November besok pemain sudah dijadwalkan akan tiba di Indonesia semuanya. Nah, rangkaian demi rangkaiannya seperti apa nih? Jelang persiapan melawan Jepang. Ya, selamat malam Audrey dan juga Saudara terkait dengan persiapan yang akan dilaksanakan oleh Indonesia jelang laga Indonesia melawan Jepang pada match kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ini kalau dikatakan oleh SKO PSSI Arya Sinulingga mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus namun memang nanti maksimal pada pukus ataupun tanggal 10 maksud kami. Ini dari pemain timnas ataupun ke-27 pemain timnas yang telah dipanggil begitu ya oleh federasi ini harus tiba di Indonesia pada tanggal 10 November mendatang. Karena pertandingan ini akan dilaksanakan ataupun dijadwalkan pada tanggal 15 November. Namun, mengapa Indonesia tidak melaksanakan training camp begitu seperti yang sudah-sudah? Karena dikatakan oleh Arya Sinulingga bahwa pemain timnas saat ini sudah sangat profesional, sudah sangat disiplin meskipun tidak dilakukan training camp. Artinya mereka ini melakukan latihan-latihan khusus di klub mereka masing-masing. Sehingga memang Arya Sinulingga menilai bahwa 4 hari persiapan jelang laga Indonesia melawan Jepang ini dinilai cukup. Untuk tim Indonesia ini dapat fit begitu ya untuk dapat melawan Jepang pada tanggal 15 November mendatang. Meskipun dengan absennya Asnawi Mangku Alam begitu ya dan kemudian juga ada juga beberapa pemain-pemain timnas yang juga sudah tiba di Indonesia. Seperti tadi dikatakan bahwa ini Martin Pass juga sudah dikatakan tiba di Indonesia. Namun memang Indonesia masih harus tetap waspada, tetap hati-hati jelang laga Indonesia melawan Jepang. Karena meskipun pemain ataupun striker inti Jepang yakni Ayase Ueda, ini dikatakan juga tidak akan absen dalam laga kali ini dikarenakan juga mengalami cedera. Namun meskipun pemain ataupun striker Jepang ini tidak turun lapangan, namun Indonesia juga tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Dan juga fokus melawan Jepang karena memang Jepang ini merupakan tim yang cukup andalan begitu, cukup dalam ranking ini cukup jauh dari Indonesia. Sehingga memang Indonesia perlu mewaspadai meskipun striker inti Jepang ini tidak turun ke lapangan. Meskipun ini juga kemarin sempat dikatakan oleh Shin Taeyong bahwa timnya ini akan berfokus, bersiap melawan timnas Jepang. Sehingga kita akan nanti bagaimana kemudian nanti pertandingan Indonesia melawan Jepang ini, karena dalam pertandingan match kelima, kualifikasi ketiga ini, tim Indonesia tentu harus dapat mencuri poin untuk dapat lolos ke babak selanjutnya untuk pada Piala Dunia ke tahun 2026. Rangkaian demi serangkaian latihan ini sudah siap untuk nantinya menyambut pertandingan melawan Jepang. Terima kasih laporannya, Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda.